Cerita berikut berlatar di dunia The Seast dan diambil dari komik The Seast, Dead Planet. Di saat para pahlawan super lainnya sedang sibuk merebut Mobius Chair dari Metron, John Constantine melancarkan aksinya di The Tower of Fate di hutan milik Poison Ivy di Gotham. Dr. Fate mendapati sebuah ruangan yang mencurigakan di Tower of Fate, ruangan di mana dia tidak dapat melihat isinya. Dr. Fate bertanya kepada John Constantine mengapa dia tidak dapat melihat ke dalam ruangan tersebut. Constantine menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah lelucon. Pertanyaan kembali dilontarkan oleh Dr. Fate yang lagi-lagi dijawab dengan sebuah lelucon oleh Constantine. Dr. Fate bertanya kembali mengapa dia tidak dapat masuk ke dalam ruangan ini. Constantine menyarankan Dr. Fate untuk menggunakan gagang pintu untuk membuka pintunya. Namun pintu ini tidak memiliki gagang pintu. Dengan sihir sederhana, Constantine memunculkan sebuah gagang pintu dengan kunci sihir. Hal yang membuat tidak sembarang orang dapat masuk atau melihat ke dalam ruangan ini. Untuk membuat Dr. Fate tenang dan tidak curiga, Constantine meyakinkan Dr. Fate untuk percaya bahwa apapun yang dia sembunyikan di dalam ruangan ini merupakan sesuatu yang aman. Constantine masuk ke dalam ruangan ini dan berbincang dengan Ed Rigan yang sebelumnya telah dia panggil. Constantine bertanya kapan Trigon datang ke bumi. Sayang sekali bagi Constantine, Ed Rigan menjawab pertanyaan Constantine dengan sebuah puisi dan kiasan. Namun Ed Rigan tetap menyampaikan kapan Trigon datang ke bumi. Tiga hari, itulah waktu yang dimiliki Constantine dan Swamp Thing. Sebelum Trigon sampai ke bumi dan memusnahkan semua kehidupan, Constantine lalu mengembalikan Ed Rigan ke neraka. Constantine mengambil jubah milik Rackman dan akan menjalankan aksinya. Constantine dan Swamp Thing keluar dari ruangan ini. Di luar ruangan mereka telah ditunggu oleh Dr. Fate yang penasaran dengan isi ruangan tersebut. Swamp Thing hanya menjawab dengan lelucon yang sama dengan yang dikatakan oleh Constantine sebelumnya. Constantine dan Swamp Thing menghampiri Batman. Constantine bertanya apakah Batman sama hebatnya dengan ayahnya. Batman menjawab bahwa dia belum sehebat Bruce Wayne. Constantine lalu menyampaikan apa yang dia butuhkan kepada Batman. Constantine perlu marry Marvel jauh sejauh-jauhnya dari dirinya. Dia juga membutuhkan regu yang dapat melindungi dirinya saat beraksi nanti. Batman merasa bahwa yang diceritakan oleh Constantine tadi kurang meyakinkan. Batman tidak mempercayai Constantine dan butuh rencana penuhnya untuk turut membantu. Batman memaksa Constantine untuk memberitahukan rencana yang sebenarnya. Dan dia juga mewanti Constantine untuk jujur karena dia pasti tahu kalau Constantine berbohong. Constantine pun memberitahukan rencananya kepada Batman. Constantine mengatakan ini adalah satu-satunya cara untuk berhasil. Dia lalu membawa Batman ke anggota regu lainnya. Turut ikut juga dalam misi kali ini, Ravager, Red Hood, dan Batgirl. Red Hood mengungkapkan bahwa dia dan Ravager telah menjadi pasangan suami istri. Batman turut bahagia dengan berita ini dan menerima Ravager sebagai bagian dari Bat Family. Constantine mengatakan bahwa tempat yang mereka tuju tersembunyi dari sihirnya. Namun Swamp Thing dapat menggapai tempat ini dengan kekuatannya. Swamp Thing lalu mengaktifkan kemampuannya dan akan pergi ke tempat yang tidak dapat dituju menggunakan sihir Constantine. Swamp Thing menggunakan kekuatannya untuk pergi ke tempat tersebut dengan memanfaatkan koneksinya dengan tertumbuhan. Pada akhirnya, sampailah Swamp Thing di kota tersembunyi, Nanda Parbat. Mengikuti posisi Swamp Thing, Constantine membuka portal untuk membawa Ravager, Batman, Red Hood, dan Batgirl ke Nanda Parbat. Di sana, mereka melihat banyak zombie League of Assassins. Constantine dan Swamp Thing tidak dapat teleport ke dalam kota karena dindingnya dilindungi sihir Ramakushna. Red Hood berniat untuk membunuh para zombie ini namun Batman melarang Red Hood. Ini karena mereka masih dapat disembuhkan oleh Cyborg. Ravager bertanya dapatkah mereka mematahkan tulang serta membolongi tulang para zombie? Batman menjawab, oh jelas boleh dong. Mereka lalu membasmi para zombie League of Assassins agar dapat masuk ke dalam Nanda Parbat. Ravager yang dapat melihat masa depan mendapatkan solusi untuk masuk ke Nanda Parbat. Ravager mengetuk sebuah pintu dengan sopan. Deadman membuka pintu ini. Deadman membuka gerbang Nanda Parbat dan pasukan Nanda Parbat keluar untuk membasmi para zombie. Sementara para zombie sedang dibasmi, Deadman membawa masuk rekan-rekannya ini ke Nanda Parbat. Di dalam Nanda Parbat, Constantine melihat Spear of Destiny yang dikatakan dapat membunuh seorang dewa. Sebuah tombak yang telah dijaga di Nanda Parbat secara turun-temurun. Constantine berniat mengambil Spear of Destiny, namun ternyata Ramakhusna tidak mengizinkannya. Constantine tahu kalau dia tidak akan diizinkan dan dia meminta maaf kepada Ramakhusna. Constantine menggunakan tombak ini untuk membunuh Ramakhusna. Deadman menghampiri Ramakhusna yang sudah sekarat akibat hunusan Spear of Destiny. Deadman menyerang Constantine. Constantine dengan sigap mengeluarkan jubah Ragman dan menangkap Deadman. Constantine sudah mendapatkan apa yang dia inginkan di sini dan memerintahkan rekan-rekannya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Mereka lalu teleport ke tempat tujuan selanjutnya. Di sini, Red Hood protes dengan tindakan Constantine. Mereka telah sampai di Rock of Eternity, rumah bagi seorang penyihir bernama Shazam. Mereka di sini untuk mencuri tongkat Shazam. Di perjalanan mereka di sini, tiba-tiba Ravager dapat melihat masa depan mereka. Ravager panik dan meminta mereka untuk keluar dari tempat ini. Mereka melihat sebuah petir di kegelapan. Ravager sangat panik dan meminta Constantine untuk membawa mereka pergi dari sini sembari menembaki seseorang. Muncul Kapten Marvel Jr. yang ternyata telah terinfeksi oleh Anti-Life Equation. Kapten Marvel Jr. langsung melesat dan menabrak Red Hood ke tembok. Red Hood yang tubuhnya terhantuk dengan keras, nampaknya langsung gugur tidak dapat berdiri lagi. Kapten Marvel Jr. ditangkap oleh Swamp Thing dengan tumbuhannya. Batman melempar bom ke arah kepala Kapten Marvel Jr. yang tubuhnya masih dililit oleh kekuatan Swamp Thing. Ravager membuka topeng suaminya dan ingin memastikan keadaannya. Sementara itu di belakangnya ada Shazam yang ternyata telah terinfeksi oleh Anti-Life Equation. Ravager melempar pedangnya yang langsung menusuk dan membunuh Shazam. Sementara itu orang-orang masih harus berhadapan dengan Kapten Marvel Jr. Batgirl mengambil tongkat milik Shazam untuk melawan Kapten Marvel Jr. Batgirl dengan menggenggam tongkat Shazam mengutarakan kata Shazam untuk mendapatkan kekuatan yang setara dengan Kapten Marvel Jr. Dengan kemampuan bela dirinya yang di atas rata-rata, Batgirl dengan sangat mudah melumpuhkan Kapten Marvel Jr. Red Hood yang sedang sekarat berada di pelukan istrinya menyampaikan betapa beruntungnya hidupnya telah mengenal Ravager. Mereka lalu berciuman. Jason Todd atau Red Hood menjadi korban kesekian kalinya dalam pertarungan umat manusia melawan virus Anti-Life Equation. Mereka lalu kembali ke hutan Poison Ivy di Gotham. Batman menghampiri Konstantin dan mengungkit janji Konstantin yang mengatakan bahwa tidak akan ada anggotanya yang mati. Konstantin lalu mengatakan bahwa dia sudah menepati janjinya. Tidak ada orang yang beneran hidup yang terbunuh. Hanya orang-orang yang telah mati yang dia bunuh. Batman lalu melayangkan pukulannya ke arah wajah Konstantin yang langsung merobohkannya. Saat dia bangkit kembali, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dia pantas untuk dipukul. Suara tersebut ternyata datang dari The Spectre. The Spectre melihat Konstantin menggenggam Spear of Destiny dan tongkat Shazam. Senjata yang dapat mengakhiri hidup Spectre. Konstantin dengan santai meminta Spectre untuk membaca fikirannya. Apa yang memotivasi Konstantin untuk berjuang? Spectre tersenyum. Spectre lalu terbang pergi meninggalkan John Konstantin dan membiarkannya melancarkan aksinya. Cek juga playlist The Seast untuk menonton bagian-bagian sebelumnya dari komik The Seast. Terima kasih. Selamat menikmati.